Baik kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Banjarmasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, ibu mertua saya memisahkan saya dan suami Bahkan mengancam saya durhaka seumur hidup jika kami bersama lagi Ketika kami bertengkar, suami selalu mengadu kepada ibunya Sehingga ikut campur dalam rumah tangga kami Buya bagaimana status pernikahan saya? Apakah saya durhaka jika saya dan suami bersatu lagi? Baik Pasangan suami istri mau dipisahkan oleh orang tuanya Baik, yang perlu kami tekankan disini adalah Hei para pengantin-pengantin baru yang baru belajar Kalau anda punya masalah termasuk yang bertanya Jangan gampang-gampang disampaikan kepada ibu bapakmu Sebab ibu bapakmu itu memandangmu dengan kasih dan cinta Anda seorang perempuan Lagi ribut sedikit sama suami Lapor ke ibu Ibu marah Jadi kamu digituin ya? Akhirnya menantunya jadi takut sama mertuanya Oh tidak ada masalah saja pada takut kok namanya mantu sama mertua Apalagi dimarahin sama mertuanya Anda yang bikin gara-gara Jadi kalau punya masalah jangan digituin cerita ke ibu Sebab ibu itu memandang dengan cinta Kamu anakku yang aku gedekan Sama apalagi anda laki-laki Anda laki-laki punya masalah sedikit dengan istri Cerita ke ibu Ibu merasa tersinggung Jadi kamu digituin Hah? Benar-benar ini-benar ini Dilahabrak mantunya Takut akhirnya Mulai hari itu sudah ada indah lagi Makanya kalau punya masalah Jangan dikit-dikit cerita ke ibumu Sama bapakmu Hei penganten Penganten baru Penganten tua juga sama Cuman kadang-kadang gampang cerita Dikit-dikit cerita Dikit-dikit cerita Kiliran bermasalah bingung kan? Kenapa? Sesuai dengan cerita Apalagi ceritanya Kadang-kadang cerita pembelaan Sudah tahu yang salah Dia Kadang-kadang pembela Kok tambah marah itu nanti? Orang tua Baik Ini maka dari itu Himboan Kalau anda punya masalah Anda tahan dulu Belum waktunya Anda cerita kepada orang tua Kalaupun anda harus bercerita Untuk menyelesaikan masalah Upayakan nanti Cari hakam penengah Penengah dulu dah Kalau orang tua itu Mohon maaf Orang tua itu Susah adil kadang Karena apa? Kecintaan kepada anak Yang dirawatnya Dari kecil kok Apalagi cerita Darimu berlebihan Didorong saja Saya ditanggang Apa? Nah ini berbeda Ini jadi hati-hati ya Dan banyak kita Menemukan Permasalahan terjadi Adalah yaitu Seorang anak Dikit-dikit cerita Sama ibunya Dikit-dikit cerita Sama ibunya Sampai terjadi perceraian Dan kita menyaksikan banyak Bukan sekedar ini Kita banyak menyaksikan Biasanya adalah Karena sang anak Sering cerita ke ibunya Atau bapaknya Akhirnya apa? Ibu bapaknya Rebut dengan menantunya Menantunya sudah Gak nyaman lagi Ngapain saya teruskan? Nah ini gara-garanya Bisa jadi Seorang Anda Seorang laki-laki Punya masalah sedikit Sama istrinya Pengecut Nyelesaikan Gak bisa lapor ke ibu Pitek kate Ayam kate itu Beraninya di rumah dewi Ini sama ibunya Wanita Nyelesaikan sama istrinya Gak berani Akhirnya Ceritanya sama ibunya Akhirnya Ibunya ngambil keputusan Cerai saja dia Tinggalin Bingung kan dia? Cerai ini Sekarang Masuk pertanyaan Ini mukondimah Bagaimana Jika ada orang tua Menyuruh seorang anak Menceraikan istrinya Apakah harus menuhi? Jawabannya tidak Karena anda sudah menikah Dan dengan perjanjian Yang disaksikan oleh Allah Anda tidak boleh Dan haram dosa Mencerai istri Kecuali alasan syari Gak boleh main-main Biasanya ada orang Mempermudah masalah ini Karena bapakmu Yang menyuruh ibumu Iya Tapi urusan pernikahan Babnya beda Karena sudah Engkau ambil istrimu Perjanjian Dengan ikatan Yang sah Di hadapan Allah Gak bisa dibubarkan Sebegitu saja Kecuali istri terbukti Dia nuzus Gak mau taat Bandel Melakukan keharoman Mabuk Gak sholat Ini babnya beda Istri bener Dan sebagainya Mau diserai Gak bisa Ada berhujah Ya ini biasanya Hujahnya dipakai apa? Sayyidina Umar bin Khotab Pernah menyuruh Anaknya Untuk mencerai istrinya Ini yang sering Dipakai hujah Sayyidina Umar Memang betul Sayyidina Umar bin Khotab Pernah menyuruh putra beliau Untuk menceraikan istrinya Baik Jawaban yang akan kami sampaikan Saya ingin tahu Mana orang tua yang ada Di hari ini Yang punya ilmu Kayak Umar bin Khotab Umar bin Khotab Waktu menyuruh Tentu sudah ada pertimbangan lain Apa pertimbanganmu? Hanya emosi saja Cemburu marah Langsung suruh mencerai Apa ilmumu? Jangan sok menyamakan dirimu Dengan Umar bin Khotab Umar bin Khotab Untuk menyuruh putranya Mencerai Umar bin Khotab Seorang fakih Alim Dekat dengan Nabi Bukan asal ngomong Tapi kalau kita Siapa kita? Gak bisa itu dipakai Alasannya Ibu saya Jurus saya mencerai Harus saya serai Kalau gitu Gak bisa Babnya beda Karena engkau sudah menikah Dengan ikatan yang benar Dan dulu orang tua Jangan merestui Gak boleh orang tua Ikut campur masalah percerian ini nanti Hati-hati Wahai para orang tua Paling hebat Orang tua itu Bagaimana mendamaikan Bukan malah meracuni Untuk bisa mencerai Selesai ya Karena sudah terjadi akad Mencerai itu gak gampang Kecuali memang ada Pelanggaran syariah Menjadi diperkenankan Percerian Itu saja Wallahu'alam Bissab Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton